Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 Jadi kan terbukti apakah betul apa yang dikatakan yang keterangan tersebut bisa dibuktikan atau tidak. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 Kami akan percepat proses di kepolisiannya Tapi tadi malam saya mendapatkan lagi link berita dari si pelaku Ada datang lagi yang baru lagi, bukan yang kemarin Karena mereka kan ada kan Nah sekarang ada lagi yang baru lagi Itu yang mengatakan permintaan maaf lebih detail lagi lah Tapi Esa sebenarnya yang membuat tersebut apa? Link berita yang permintaan maaf yang pertama itu Ada setelah beres ada senyumnya, ada ketawanya Jadi Esa menilai bahwa oh ini permintaan maafnya Ada senyum-senyumnya dan ada ketawanya Tapi kemarin ada lagi dapat lagi link baru Saya sudah kirimkan kurang lebih jam 11-12 malam Saya dikirim sama pelaku ke handphone saya Yang intinya permintaan maaf ya Dan menerangkan kenapa bisa terjadi seperti itu Dan dia siap untuk bertanggung jawab Dan meyakinkan bahwa dia tidak akan melakukan dengan apa yang dikatakan Karena pada saat itu dikatakan dia terpengaruh oleh alkohol Dia baru mabuk Nah jadi dia tidak akan melakukan apa yang dalam ancaman tersebut Dan dia minta jangan sangat Dia menceritakan bahwa dia itu orang yang sudah Orang-orangnya sudah meninggal Ya itu dia itu Sumbatangkara Kehidupan yang cukup sulit Dan bahkan ekonominya yang satu-satunya dia jual ikan arwana Sekarang sudah lancur tidak dipercaya lagi Diteritakan semua kepada saya Ya saya cuma bisa lakukan Saya forward kepada prinsipan saya Nah sisanya kembali kepada Esa lagi Apakah Esa tetap masih menanjutkan Atau momennya berkari Tapi tadi malam sekitar jam 1 Esa mengobili saya Kurang lebih sekitar 15 menit Dia mengatakan bahwa Tetap akan menanjutkan cara ini Karena memang dia merasa tetapkan ketakutan Dengan ancaman yang sudah dikeluarkan Bukan yang ancaman itu bukannya kepada Esanya Anaknya juga Kepada istrinya Ancaman itu memang membuat orang tertekan Apabila dikatakan anaknya muntah darah lagi Kata muntah darah ini berarti Bukan membunuh secara langsung head to head Bukan Tapi mengirim sesuatu Tengah ilmu goi kan penuh-penuh begitu ya Nah ini yang ditaklukkan Esa Kan gak akan pernah tahu Apakah pembintaan maut tersebut Tulus, betul, ikhlas Itu kan gak tahu Yang tahu kan cuma dia sendiri Apakah dia memang tetap ingin melaksanakan Rencananya pembunuhannya itu Atau tidak Kan tidak tahu Maka daripada itu Daripada Nantinya kita tidak ada suatu kepastian Sudahlah Biarlah kami serahkan kepada kepolisian Kami kejangan akurat Untuk diproses Dan kalau memang terbukti Dua talar buktinya memang sudah ada Sudah siap ya bawa dia ke sidang Ya nanti biar aku menentukan Ada rencana tuh Ada mengatakan kepada kami Untuk ingin bertemu dengan Esa Dia akan mengatakan Kalau saya ketemu Saya akan keluk Saya akan cium Saya akan sembah Ya kan Dengan apapun dia akan lakukan Tapi juga kemasalahan adalah Dia butuh dana Untuk datang ke Jakarta ini Dia tidak punya dana Nah dana ini tidak punya Kalau memang ada dana ini Maka biasa untuk minta maaf Nah saya sampaikan juga Kepada Esa tadi malam Apa yang ditatakan si pelaku ini Esa mengatakan Bahwa peran minta maaf Sudah diperima dari kemarin Tapi proses itu tetap berlanjut Ya kami hanya bisa mengikuti Apa yang diperima dari kemarin Kalau memang melanjut Lanjut saja Tidak ada masalah Tendang nanti dipanggil Kenyataan tidak hadir Ya pasti akan melakukan upaya paksa Ya tergantung Dari pada Biasanya dari penelitif Kita serangkan kepada Kondisi luar Indonesia Ya bagaimana yang sebaik mungkin Sehingga Bisa terkuat Maka yang sepertuanya Kalau salah Katakan salah Betul katakan Nah saya juga sudah sarankan juga Kepada Esa Untuk minta pelindungan hukum Kalau memang gak ada ketakutan Kan dia mengatakan Esa kan pergi Bekerja dari bagi pagi Anak istrinya kan di rumah Nah Dia ketakutan Kalau ada orang yang datang Ya kan Yang disuruh sama seorang Untuk melaksanakan Apa yang sudah direncanakan Saya bilang Kalau gitu caranya Sudah gini aja Esa Kamu datang ke polisi Yang minta pelindungan hukum Untuk penjagaan Ya sebagai warga negara Kamu punya hak Untuk mendapatkan itu Jadi jangan lupa Untuk subscribe Cumi-cumi Ditekan ya Tombol lonceng merahnya Terima kasih telah menonton